Hai kofren, disini ada soal Suatu toluena dioksidasi Terbentuk zat yang dapat Memerahkan kertas lakmus biru Zat yang dihasilkan adalah Yang mana yang tepat? Untuk mengajakkan soal ini perlu kita ingat Bahwa toluena itu adalah senyawa turunan Benzena dengan rumus Struktur seperti ini Toluena adalah cairan bening tidak berwarna Yang biasanya digunakan Sebagai pelarung dalam industri Tinar, lem, Tinta, resin Serta bisa juga sebagai obat inhalan Bagaimana oksidasi dari toluena itu sendiri? Sebagai senyawa aromatik Toluena akan lebih mudah mengalami reaksi oksidasi Gugus metil dalam senyawa aromatik ini Akan mudah teroksidasi menjadi Gugus karboksil Dengan keberadaan agen oksidator kuat Oksidasi toluena ini Akan menghasilkan senyawa benzaldehid Yang dapat dioksidasi lanjutan Menjadi asam benzoat Katalis yang biasa digunakan adalah Cobalt naftalena Dan suhu antara 150 sampai 250 derajat celcius Dan tekanan antara 5 Sampai 50 atmosfer Kalau kita lihat reaksi yang terjadi seperti ini Ini adalah toluena Ditambahkan 3 per 2 O2 Dengan bantuan katalis Menghasilkan asam benzoat Dan juga H2O Nah produknya kan disini asam benzoat Ini adalah padatan kristal yang berwarna putih Dan merupakan asam karboksilat aromatik Yang paling sederhana Yang dapat merubah warna lakmus biru menjadi merah Artinya apa? Kalau bisa memerahkan lakmus Maka sifatnya adalah asam Dengan kekuatan yang lemah Keasaman yang lemah ini Disebabkan oleh efek resonansi Kemungkinan struktur resonansi dari anion Yang terdeprotonasi Akan menerima muatan negatif ganda Yang tidak menguntungkan Struktur yang terprotonasi Juga memiliki struktur resonansi Yang bermuatan tetapi tidak negatif ganda Kalau kita tulis Resonansi asam benzoat itu seperti ini Nah sehingga Dari sini dapat kita simpulkan Zat yang dihasilkan dari oksidasi Toluena Itu adalah asam benzoat Maka jawabannya adalah yang C Yang B kurang tepat ya Karena Pernyataannya masih umum Yaitu asam yang tergolong lemah Begitupun dengan yang D Oke sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya